Kitab Imamat Pasal 17 Tempat Mempersembahkan Kurban Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikan kepada Harun, para imam, dan segenap umat Israel demikian. Setiap orang Israel yang mempersembahkan bagi Tuhan seekor sapi, anak domba, atau kambing sebagai kurban di suatu tempat, bukan di dalam kemah pertemuan, dianggap sebagai pembunuh dan harus dilenyapkan dari umat Israel. Tujuan peraturan ini ialah, supaya orang Israel tidak mengadakan upacara mempersembahkan kurban di lapangan-lapangan terbuka, melainkan mendorong mereka membawa kurban persembahan itu kepada imam di depan pintu kemah pertemuan. Imam harus memercikkan darah kurban itu ke atas mesbah Tuhan di pintu kemah pertemuan, dan membakar segala lemaknya menjadi bau yang harum dan menyenangkan bagi Tuhan. Jangan lagi orang-orang itu mempersembahkan kurban kepada segala roh jahat di padang-padang. Semua peraturan itu harus ditaati turun-temurun. Sekali lagi katakanlah kepada mereka bahwa setiap orang Israel atau orang asing di tengah-tengah mereka yang mempersembahkan bagi Tuhan kurban bakaran atau kurban lain di suatu tempat, bukan di pintu kemah pertemuan, harus dilenyapkan dari bangsa Israel. Larangan makan darah Setiap orang Israel atau orang asing di tengah-tengah mereka yang makan darah apapun akan kulenyapkan dari bangsa Israel, karena kehidupan segala makhluk ada di dalam darahnya. Dan aku telah menyatakan agar darah itu dipercikkan ke atas mesbah untuk mengadakan penebusan bagi nyawamu. Darah itulah yang mengadakan penebusan, karena di dalamnya ada nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada umat Israel, janganlah seorangpun di antara kamu makan darah. Juga orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, janganlah makan darah. Setiap orang Israel atau orang asing di tengah-tengah mereka yang pergi berburu binatang buruan atau burung yang halal untuk dimakan, harus mencurahkan darah hewan buruan itu dan menutupinya dengan tanah. Karena di dalam darah ada nyawa. Itulah sebabnya aku berfirman kepada umat Israel, janganlah kamu makan darah makhluk apapun, karena di dalam darah ada nyawa. Sebab itu, setiap orang yang memakan darah harus dilenyapkan. Larangan makan bangkai Setiap orang Israel atau orang asing di tengah-tengah mereka yang makan daging hewan yang mati tanpa disembelih atau mati karena dicabik-cabik oleh binatang buas, harus membasuh pakaiannya dan tubuhnya dengan air. Ia dinyatakan najis sampai matahari terbenam. Setelah itu, ia akan dinyatakan tahir lagi. Tetapi, bila ia tidak membasuh pakaiannya dan tubuhnya dengan air, maka ia harus menanggung sendiri akibat kesalahannya. Terima kasih telah menonton!